Pemirsa Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI 20 Oktober lalu menyebutkan beberapa poin yang digarisbawahi untuk program kerja Kabinet Merah Putih. Ada delapan program yang menjadi unggulan dan difokuskan untuk segera direalisasikan. Lantas program yang mana yang paling mungkin dan paling cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Kabinet Merah Putih yang dilantik pada Senin 21 Oktober 2024 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki tugas mewujudkan delapan program prioritas. Ini merupakan program hasil terbaik cepat yang ditargetkan dalam seratus hari kerja dan berdampak langsung pada masyarakat. Program ini juga disebutkan dalam pidato pelantikan Prabowo sebagai Presiden pada 20 Oktober. Di antara delapan program unggulan di seratus hari kerja itu adalah makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten. Tak hanya persoalan makan dan pangan, delapan program itu juga menyasar lebih luas. Termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, meningkatkan produktivitas lahan pertanian, penambahan kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha, hingga menaikkan gaji aparatur sipil negara seperti dosen, guru, TNI, Polri, termasuk melanjutkan program bantuan langsung tunai atau BLT. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Dari sekian banyak program besutan Prabowo untuk 100 hari kerja Kabinet Merah Putih ini, tampaknya Prabowo berfokus pada pengentasan kelaparan dan akses pendidikan. Lantas, bagaimana upaya para menteri pembantu Prabowo di Kabinet Merah Putih untuk merealisasikan program yang ada agar bergulir dengan cepat, serta langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam 100 hari kerja Kabinet. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, memiliki sejumlah program prioritas. Di antaranya pemirsa adalah 8 program hasil terbaik cepat yang akan dicapai dalam 100 hari kerja. Oke, ini ada 8 program hasil terbaik cepat. Ada makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, meningkatkan produktivitas lahan pertanian, membangun sekolah-sekolah unggul di setiap kabupaten, melanjutkan program Kartu Kesejahteraan Sosial, serta Kartu Usaha. Selanjutnya, menaikkan gaji aparatur sipil negara ASN, pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai. Yang ke-8 adalah meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB ke-23 persen. Pemirsa Presiden Prabowo Subianto memiliki 8 program prioritas yang harus dikerjakan para menterinya dengan cepat. Antara lain, makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, pemeriksaan kesehatan gratis, meningkatkan produktivitas lahan pertanian, membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten, program Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha, menaikkan gaji aparatur sipil negara, hingga program bantuan langsung tunai. Lalu program mana saja pemirsa yang bisa bergulir dengan cepat dan bisa langsung dirasakan masyarakat dalam 100 hari kerja kabinet. Untuk pembahasnya telah bergabung bersama kami di studio ada pakar ekonomi Derajat Wibowo, saat petang. Kemudian ada juga yang bergabung melalui sambungan Zoom, pakar kebijakan publik Yanuar Nugroho, saat petang. Semuanya kita menuju ke Mas Derajat terlebih dahulu. Mas Derajat, ini dari 8 program unggulan, mana yang paling bisa cepat realisasi yang pertama dan untuk pendanaan, gimana? Nah cukup nggak sih Mas pendanaan kita untuk 8 program unggulan ini? Dananya harus cukup, harus dicukup-cukupan. Yang pertama jelas makan bergisi, itu akan dimulai segera pada 1 Januari 2025. Mungkin kalau di APBN 2024 masih ada sisa anggaran, SAL, itu mungkin bisa dilakukan. Tapi rasanya karena sekarang sedang menyusun personelnya, membangun infrastrukturnya ke daerah, itu mungkin perlu waktu dikit. Yang kedua, yang bisa cepat dilakukan itu, bantuan sosial, bantuan langsung tunai, kartu-kartu. Dan itu sangat dibutuhkan masyarakat sekarang, karena kita tahu kelas menengah kita kan drop sampai 9 juta. Kemudian angka setengah menganggur itu bertambah 2,41 juta orang. Tambahannya loh ini. Betul. Artinya setengah menganggur itu artinya kerja satu jam pun disebut bekerja, tapi dia kan nggak, penghasilannya dapat berapa gitu ya. Jadi dia tidak memenuhi kriteria waktu bekerja penuhnya. Penghasilannya jelas rendah. Nah, daya beli masyarakat sedang stagnan dan turun, terlihat dari deflasi. Jadi ya, negara langkah paling cepat, panadolnya itu obat penurun panasnya yaitu suntikan BLT. Kartu-kartu itu akan harus disegerakan. Supaya ekonomi rakyat bisa segera pulih, deflasi yang 5 bulan itu bisa normal kembali. Jadi ya, kemudian daya beli masyarakat bisa pulih sedikit gitu. Yang menarik yang Anda sebut pertama kali adalah makan bergizi gratis. Ini kan anggarannya 71 triliun. Ini bagaimana skemanya? Pembagian anggarannya seperti apa? Terus pelaksanaan teknisnya seperti apa, Mas Derajat? Pelaksanaannya nanti Badan Gizi Nasional yang dipimpin Kang Dadan, Prof. Dadan. Perencanaannya kemudian segala sesuatunya memang di pusat. Tapi implementasinya itu di daerah. Implementasinya nanti ada unit-unit di setiap kabupaten. Itu mereka yang akan melakukan pembeliannya, mereka yang akan melakukan bagaimana pembagiannya ke sekolah-sekolahnya, dan seterusnya itu akan ada unit-unit yang ada di kabupaten. Tapi mereka adalah pegawai dari Badan Gizi Nasional. Cuma karena anggarannya kan 71. Itu sementara kan biayanya sekitar 500-an ya. Jadi artinya kan hanya 14% yang tercover. Jadi kalau dikurangi untuk biaya Monef dan sebagainya, ya mungkin sekitar 13% yang tercover. Jadi ya terpaksa diprioritaskan dulu di daerah 3T. Tertinggal, terluar, kemudian mungkin yang termiskin ya diprioritaskan ke sana. Oke kita menuju ke Mas Januar. Kalau Mas Januar dari 8 program unggulan ini, apakah juga sama dengan Mas Dajat tadi, bahwa makan siang gratis ini akan cepat realisasi dalam waktu dekat ini? Senang ketemu lagi Mas Dajat. Eh Mas Januar, apa kabar? Sekarang kesempatan berbeda di media. Kabar baik. Saya, ini bukan karena saya kenal Mas Dajat ya Mbak, tapi saya setuju. Karena di dalam waktu cepat ini, dalam waktu yang relatif singkat ini, memang pemerintahan manapun itu kan perlu untuk segera menunjukkan, bisa menunjukkan bahwa dia deliver. Dan ini tidak cuma sekedar deliver, tetapi ini akan terkait dengan prioritas-prioritas yang memang mendesak. Nah tadi sudah saya mulai Mas Dajat, bahwa prioritas itu adalah soal an, kemudian yang kedua adalah apa yang, apa yang namanya, memperbaiki bantalan yang sekarang ini dalam tanda petik rusak karena kas menengah yang akan celok. Caratan saya hanyalah pada persoalan governance. Tadi Mas Dajat menyampaikan angka yang fantastis tadi kan. Karena totalnya sekitar 500T, sekarang baru ada 71T. Masalah yang selama ini kita hadapi di dalam menjalankan program pemerintah, baik zaman dulu sekali maupun sampai sekarang, adalah persoalan tata kelola, governance. Jadi kalau saya boleh mitip sekaligus ke Mas Dajat, untuk disampaikan kepada Pak Prabowo dan Kangda, dan Pak Mas Dajat adalah, bagaimana tata kelola program-program unggulan ini, terutama delapan ini, yang PHCT ini, program hasil cepat terbaik ini, ter-delivered. Karena bukan hanya angkanya yang besar, tetapi karena rantai yang cukup panjang melibatkan banyak orang, saya kira kita perlu memastikan bahwa itu memang tersalur. Karena nature-nya ini cukup berbeda, dibandingkan misalnya dulu dengan BPNT, BPNT, bantuan pangan non-tunai misalnya, atau bagaimana kartu prakerja misalnya, yang sifatnya non-tunai, sifatnya kemudian penerimanya dipadankan, datanya dengan DTKS, dan lain-lain ini. Nah, karena sifatnya yang cukup berbeda ini, saya sangat mengharapkan, persoalan tata kelola ini menjadi perhatian pemerintah juga, Mas Dajat. Saya kira, cerita saya itu, tapi kalau soal fokusnya kemana, saya setuju, dalam waktu cepat, memang ini, tetapi dalam waktu yang lebih panjang, saya justru ingin melihat, seperti tadi yang disampaikan tadi, misalnya kartu-kartu usaha itu, itu penting. Karena itu akan membantu memperkuat basis ekonomi, kelas menengah yang sekarang runtuh. Yang sekarang ternyata, kita kehilangan 8,5, bahkan sampai 10 juta. Tadi, Pak Dajat tadi, Mas Dajat tadi cukup konvensional menyebut angka 9, tapi datanya 8,5 sampai 10 juta orang malah, kelas menengah yang hilang. Kemudian, nah, itu perlu dibangun lagi. Bantalannya perlu disiapkan lagi. Saya melihatnya begitu. Baik, Mas Dajat, tapi kalau kita lihat ini kan, 8 program prioritas ini, butuh dana yang luar biasa besar. Ditambah, kita juga dihadapkan pada hutang Indonesia yang juga besar. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini dalam 100 hari bisa diwujudkan? Enggak, kalau 100 hari itu kan, beberapa saja. Baik. Seperti misalkan, target penerimaan 23 persen, itu kan gak mungkin 100 hari. Malah mungkin itu perlu 4 tahun, 5 tahun, Mas Hadid ya. Baik. Sebagian akan dilaksanakan, kan ini kan 100 hari itu kan, berarti yang sekitar berapa? 60 hari itu adalah di APBN 2024. Yang 40 hari baru di APBN 2025. Nah, jadi akan tergantung pada bagaimana realisasi APBN 2024 ini sekarang. Kemudian untuk yang berikutnya, memang ruang fiskal kita memang gak terlalu besar, karena kita itu harus membayar sekitar 1.353 triliun untuk utang. Itu memakan 45 persen dari pendapatan negara. Pendapatan negaranya 3.500 triliun. Nah, jadi memang harus ada kreativitas tertentu dari tim ekonomi, tidak bisa lagi business as usual. Tidak bisa lagi, maaf, hanya menerbitkan SBN saja. Karena kalau hanya menerbitkan surat utang saja, nanti ujungnya akan meledak, melebihi dari 600 triliun yang ditargetkan. Karena hitung-hitungan saya, kalau kita ingin mengejar pertumbuhan 8 persen, itu tahun 2025 itu pertumbuhan minimal harus dikejut ke 5,9 persen. Itu kita kurang 300 triliun di APBN. Jadi, kasarnya tim ekonomi ini memang gak bisa business as usual. Ngejar pajak juga gak bisa business as usual. Jangan hanya ngejar yang di kebun binatang saja. Harus ada kreativitas tertentu. Nah, soal governance yang disampaikan Mas Yenor itu, saya sepakat sekali. Dan itu sudah disiapkan oleh Presiden Prabowo. Ada satu badan yang sudah dilantik, itu memang tugasnya untuk memastikan governance. Tapi saya gak etis untuk menyampaikan sebelum dapat izin. Kalau tadi 45 persen ini adalah untuk lunasi hutang negara, jadi untuk merealisasikan 8 program ini, sumber dananya dari mana? Nanti kita akan tanya lebih lengkap, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir. Satu lagi untuk Anda. Oke, saya melanjutkan pertanyaan yang saya tadi menggantung ke Mas Rajat. Singkat ya Mas Yenor. Ini gimana Mas, kok tadi memang 45 persen ya, ini adalah untuk lunasi hutang negara, jadi sumber dana untuk merealisasikan 8 program ini dari mana dong Mas? Sebenarnya masih ada sumber pendapatan negara yang belum terkumpulkan. Saya sering menyebutkan ada yang ad hoc, ada systemic, yang kalau yang sistem itu harus melalui digitalisasi. Kalau yang ad hoc itu memang ada dua sumber. Satu yang harusnya sudah disetolkan ke negara, gak disetol. Saya sering sebut uncollected. Satu lagi, itu yang sebenarnya potensinya ada, tapi gak diambil. Itu untap. Nah itu ada di kasus pajak yang sudah ingkrah. Ada, dulu angkanya 90 triliun, saya gak tahu sekarang mungkin jauh lebih tinggi. Terus ada lagi di Cukai. Jadi sumber-sumber yang ad hoc ini yang perlu digali untuk dapat uang cepat. Cuma bagaimana cara menggalinya, ya tentu ada cara-cara khusus, kita serahkan pada para menteri. Oke, tapi untuk merealisasikan 8 program ini, lewat sumber dana dari APBN mencukupi? Kalau tidak pakai ad hoc tadi? Kalau secara bertahap masih mencukupi. Tapi kalau untuk mencapai target yang ada di, mana di Astacita, misalkan rumah, kita kan rencananya membangun 3 juta rumah. 2 juta di desa, 1 juta di kota setiap tahun. Nah itu ya jelas gak cukup. Jadi itu harus ada, itu tadi, jangan business as usual. Baik, ini kita dalami lagi, kan tadi sudah disebutkan tentang makan bergizi gratis, kemudian ada BLT, kartu-kartu kesejahteraan sosial, dan seterusnya. Tapi ada lagi program lain, seperti misalnya membangun sekolah unggulan, meningkatkan infrastruktur di desa, terus ada membangun badan penerimaan negara, dan seterusnya. Ini, mungkinkah direalisasikan? Dan sumber dananya? Kita ke Mas Yanuar. Silahkan Mas Yanuar. Terima kasih. Saya seperti Mas Dersa tadi, kalau ini dikejarnya 100 hari tidak mungkin. Ini gak mungkin. arti yang saya pahami dari yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu, PHJT itu, program hasil cepat terpay ini adalah, itu yang akan menjadi prioritas dalam 1, 2, 3 tahun. Jadi, kira-kira kalau kita bicara astacita itu, 8 visi itu memberikan arah gitu ya. Lalu 17 program prioritas, itu sebenarnya adalah RPJMN-nya. Nah, yang PHJT ini, program hasil cepat terpay ini adalah, apa yang disebut dengan quick wins, yang harusnya menjadi prioritas pemerintah. Lalu seperti saat waktu saya, itu masih di kantor, saat presiden waktu itu misalnya. Ini adalah, yang ada yang menjadi prioritas mawacitanya waktu itu Pak Jokowi. Nah, sekarang ini menjadi prioritas astacitanya Pak Prabowo. Jadi, kalau ditanya tadi, seperti misalnya menggunakan sekolah unggulan, itu gak mungkin 100 hari. Itu, Pak Prabowo bisa mentargetkan. Misalnya, dalam 2, 3, 4 tahun. Atau misalnya, dengan Pro Satrio, sekarang duduk di Kementerian Pendidikan Tinggi, Science and Technology misalnya. Bagaimana, benar-benar menciptakan world class university. Itu bisa. Dalam 5 tahun, 100 hari gak mungkin. Jadi, misalnya beliau bisa memilih 2, 3 kampus negeri terbaik di Indonesia, langsung ada di bawah Kementerian Dikti Saintec ini, kemudian digenjot dengan program mendatangkan diaspora, profesorship global, segala macam itu, untuk meningkatkan riset, segala macam itu kelihatan. 5 tahun hasilnya. Atau sekolah-sekolah bermutu tadi. Nah, itu. Nah, mengenai badan penerimaan negara ini, saya memang sedikit concern ya, karena kalau tidak salah ini, sebenarnya yang menjanjikan ini tidak hanya Pak Prabowo loh. Kalau, kita lihat ketiga capres kemarin, di dalam pemilu, tiga-tiganya menjanjikan yang sama. Tiga-tiganya. Mas Anies menjanjikan, Pak Ganjar menjanjikan, Pak Prabowo menjanjikan. Mengapa? Karena memang esensinya, apa yang disebut dengan stream penerimaan, itu mestinya di negara-negara yang maju ini, itu dipisahkan dari yang membelanjakan, yaitu anggaran. Anggaran itu mestinya melekatnya dengan perencanaan. Kalau penerimaan, pajak, biaya cukupnya itu memang tersendiri, karena memang mesti punya strategi. Tetapi di luar itu, juga ada aspek tata kelola tadi. Di kita ini, antara yang mendapatkan duit, mencari duit, yang membelanjakan, dengan yang membuat kebijakan, dari satu semua. Nah, ini mesti akan dipisahkan. Nah, dan itu saya setuju dengan yang tadi, Pak Derajat sampaikan tadi. Mestinya dalam jangka panjang, terobosan-terobosan itu bisa dibuat. Kita bisa berpikir di luar kebiasaan itu, non-business usual, jika memang ada terobosan-terobosan. Dan sebenarnya saya melihat, dan saya punya harapan, bahwa badan penerimaan negara itu, bisa membuat terobosan dalam tadi, istilahnya Pak Derajat, tadi kalau saya bergerak mutir tadi kan, untap dan uncollected resources tadi. Itu bisa dikerjakan. Menurut saya lho ya. Nah, tapi saya tidak tahu, ini saya tahu mungkin Pak Prabowo pasti punya pertimbangan sendiri. Tapi saya belum melihat, karena waktu itu Bu Sri Mulyani akan mengatakan, kalau Menteri Keuangannya beliau, maka akan ada Menteri Keuangan tetap satu gitu kan, Kementerian Keuangan satu. Itu kan implisit berarti, pajak dan biaya juga tidak jadi dipisahkan. Dirjet anggaran tidak jadi dipisahkan. Dan Pak Pras. Nah, ini nampaknya mungkin Pak Prabowo punya pertimbangan, kita tunggu saja. Tapi saya tahu bahwa, kita semua tahu bahwa, dari 1 sampai 8 itu, yang PHCT itu, 1 sampai 7 itu spending. Coba dilihat. 1 sampai 7 itu semua pengeluaran. Maka tadi pertanyaan-tanya, pertanyaan yang sangat valid. Dan saya juga merasakan, yang dirasakan oleh Pak Derajat, bagaimana program-program yang baik, yang diniakan ini, mesti bisa dibiayai. Bayangkan seperti misalnya, membangun infrastruktur desa. Atau, menaikkan gaji ASN. Itu sangat sistemik gitu. Dan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, itu titik di mana, beberapa kompromi, antara yang teknokratik dan politik, memang mesti ada. Dan itu kembali lagi ke, poin saya yang pertama tadi, kalau begitu, tata kelebihan seperti apa? Buat kita berapa? Belanja kita berapa? Kita mau hutang berapa? Kita mau melepas surat hutangnya, seberapa banyak? Nah, kayak gitu-gitu. Dan memastikan, bahwa yang kita spend, tidak dikorupsi. Betul kan ya, Mas Derajat ya? Oke. Nah, ini kita kemas Derajat ya, Mas Derajat. Kalau kita lihat tadi kan, ini kan anggaran menjadi titik tumpu ya, untuk kemudian bisa menalisasikan, 8 program unggulan. Tapi kalau kita melihat postur kabinet per hari ini, ada beberapa post menteri, yang sampai ada 3 orang, dan lain sebagainya. Apakah ini justru, bisa memperlancar, dalam proses realisasi anggaran, atau birokrasi yang panjang ini akan menghambat? Gimana, Mas Derajat? Saya ekonom, tapi saya juga bagian dari organisasi, dan pimpinan sudah memutuskan, jadi ya kita jalankan. Tapi, sikap saya dari dulu itu adalah, sebagai ekonom ya, bahkan sejak di DPR, ketika membahas Undang-Undang Kementerian Negara, itu adalah small government. Kalau saya dari dulu selalu begitu. Tapi gini, Mbak Gita itu, negara, benar yang dikatakan Mas Januar, dari 8 PHTC tadi, program hasil terbaik cepat, itu 7 adalah belanja. 7 itu keluar duit. Yang nyari duit itu cuma 1, nomor 8. Nah, nomor 8 ini, saya rasa memang Mbak Ani, track record beliau kan, 13 tahun Menteri Keuangan, beliau memang gak pernah, gak pernah, gak pernah sepakat dengan, dengan ini ya. Tapi ya, mungkin itu tertunda sebentar, karena, negara punya kebutuhan, bukan hanya, sekedar yang disampaikan Mas Januar, kan pemisahan. Negara punya kebutuhan, untuk satu badan tersendiri, seperti IRS-nya Amerika, kemudian di Singapura, di Australia, semua negara-negara yang maju, itu sudah terpisah. Karena memang, mereka gak bisa, gak bisa ada, apa, disatukan, antara pengeluaran, pembiayaan dengan penerimaan, itu disatukan, itu memang, bukan, 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 bukan praktek terbaik internasional, gitu ya. Saya rasa, kebutuhannya ada, semuanya menyadari, ya mungkin akan tertunda, tapi, suatu saat nanti, saya yakin insya Allah, BPN akan terbentuk. Tapi benar sekali, yang Mas Januar katakan. Penerimaannya itu hanya satu, di PHTC ke-8. Baik. Tata kelolanya, governance-nya, itu sangat krusial, karena, itu tadi, kan jumlah di kabinet, kan cukup besar. Ya. Kalau tata kelolanya, gak benar, itu nanti akan, akan kebocoran-kebocoran, yang Pak Prabowo, dari dulu, sejak 2014, itu selalu mengatakan, harus kita tutup bocor, harus kita tutup yang bocor, harus kita tutup. Mas Derajat, kita akan lihat ya, apakah program, 8 program hasil terbaik cepat ini, dapat direalisasikan, di pemerintahan Pak Prabowo, selama 5 tahun. Nanti kalau kita bilang, 100 hari, gak mungkin terlalu cepat, ya kita bertahap lah. Terima kasih sekali lagi, Mas Derajat, terima kasih juga kepada Mas Januar, telah berdialog bersama kami, sehat dan sukses selalu. Terima kasih.